Shalom, selamat pagi teman-teman full gospel yang saya waktu diundang oleh Pak Antoni, saya bilang Pak, saya grogi juga katanya ada 1.400 full gospel businessmen yang hadir, saya bilang apa temanya? Nah Pak Antoni memberi temanya itu adalah vision intensified, unshakable vision. Saya bilang oke lah kalau ini luar biasa temanya, saya mau untuk sharing. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau kita lihat zaman sekarang ini benar-benar dunia sedang digoncangkan. Waktu Alkitab bilang kita akan mendengar berita perang di mana-mana, itu saya baru mengerti. Bukan perang antara negara dan negara lainnya, tapi perang seluruh dunia. Sadarkah kita bahwa sekarang dunia ini dalam keadaan perang? Karena dunia dalam perang melawan ISIS, di G20, di APEC, semua mau perang melawan ISIS. Tidak ada negara yang sekarang ini aman dari ISIS. Jadi benar kita sebagai pengikut Kristus, apalagi kita sebagai bisnesmen pengikut Kristus, kita harus mempunyai visi yang makin difokuskan. Kita perlu visi yang tidak bisa digoncangkan oleh dunia. Kita lihat berita perang, kita lihat berita ekonomi. Sekarang juga di mana-mana ekonomi sedang susah. Indonesia pun yang kita tidak pernah terpikir bisa susah seperti hari ini, tetap terjadi lagi saudara-saudara. Jadi bagaimana kita sebagai pengikut bisnesmen pengikut Kristus ini kita bisa mempunyai visi yang unshakable. Kita sebagai bisnesmen, unfortunately kita selalu mau menjadi berkat, tapi unfortunately kadang-kadang kita ini malah menjadi batu sandungan. Saya sendiri juga pernah mengalami bahwa saya kecewa ataupun saya marah karena ada teman saya seorang bisnesmen Kristen yang mungkin melalui perkataannya atau perbuatannya membuat saya kecewa. Saya juga yakin, saya juga pernah mengecewakan orang lain. Saya bahkan pernah menyakiti orang lain melalui perkataan saya atau perbuatan saya. Padahal saya mau menjadi berkat, tapi saya seringkali dan gagal. Kenapa itu ya saudara-saudara? Padahal kita ini sebagai seorang Kristen perlu menjadi seorang motivator atau encourager. Saya melihat ada satu karakter motivator yang luar biasa di Alkitab. namanya Barnabas. Di kitab Lukas itu ada seorang pemuda yang mengikuti Yesus waktu di taman Getsemani yang memakai kain lenan. Waktu Tuhan Yesus ditangkep, pemuda ini mau ditangkep juga. Dia lepas bajunya, dia lari telanjang. Ingat saudara Ferman ini, pemuda itu namanya John Mark atau Marcus. John Mark waktu misinya Paulus dan Barnabas pertama kali pergi. John Mark ikut misinya Paulus dan juga Barnabas. Tapi apa yang terjadi? Di tengah misi, dia meninggalkan Paulus dan juga Barnabas untuk kembali ke Yerusalem. Sehingga di misi yang kedua, Paulus menolak untuk John Mark ikut di misinya yang kedua. Akhirnya Paulus pergi dengan Silas, Barnabas pergi dengan John Mark. Tapi begitu setianya, begitu sabarnya, begitu tidak pernah putus asanya Barnabas untuk mendidik John Mark. Sehingga akhirnya John Mark menjadi seorang pengikut Kristus yang luar biasa. John Mark atau Marcus adalah penulis Injil Marcus dan sebagian daripada kisah para rasul. Bahkan Paulus pun di akhir hidupnya mengakui bahwa Marcus itu sangat berguna bagi pelayanannya dia. Saudara-saudara, kita sudah mempunyai role model sebagai seorang businessman Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi seorang motivator dan juga seorang yang membangun semangat dan iman kawan-kawan sesama Kristen kita. Kita tahu saudara, kalau kita mau melakukan sendiri sudah pasti tidak mungkin. Tapi kalau kita bersama Kristus, itu tidak ada yang mustahil. Kita mau untuk bisa hidup intim dengan Kristus. Tapi caranya bagaimana kita supaya bisa hidup intim. Karena saya pun merasa hidup intim dengan Kristus pun kadang-kadang membuat saya rasanya kering. Membuat saya rasanya malas untuk sepenta membaca Alkitab. Untuk membaca firman Tuhan. Malas untuk berdoa. Tapi ini yang kita harus lawan. Apa kuncinya supaya kita ini bisa sepanjang hidup terus mempunyai kasih mula-mula kepada Kristus. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang businessman setiap hari kita menghadapi masalah. Setiap hari kita menghadapi tantangan yang kita harus atasi. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempunyai terus kasih mula-mula kepada Kristus. Yang pertama saudara adalah hati kita. Saya senang pujian yang pertama tadi adalah Tuhan melihat hati. Bukan melihat rupa kita, bukan melihat harta kita, bukan melihat kesuksesan kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Jadi untuk supaya kita bisa intim dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Kita harus mempunyai hati seperti Kristus. Alkitab menyatakan firman Tuhan di Amsal 27 ayat 19. Menyatakan begini. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal 27 ayat 19. Jadi seperti apa manusia kita, itu ditentukan oleh seperti apa hati kita. Itulah sebabnya Tuhan melihat hati. Bukan melihat rupa, bukan melihat harta, bukan melihat kesuksesan kita. Untuk supaya kita bisa mempunyai hati yang seperti Kristus. Bagaimana saudara? Saya belajar dari Yeskiel ayat pasal 36 ayat 25. 26. Bahwa kita harus minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan hati yang baru. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang tak hati. Artinya, saudara-saudara. Minta Tuhan supaya hati kita ini bisa berubah. Hati kita hanya bisa berubah. Kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan diulangan 10 ayat 16. Sebab itu, sunatlah hatimu. Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu, sunatlah hatimu. Dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Saudara-saudara, Menyunat hati itu sakit enggak? Jangankan menyunat hati. Kita beneran sunat saja sakit, saudara. Paling enggak satu minggu. Kalau menyunat hati, artinya apa? Sepanjang hidup kita, hati kita itu harus terus disunat. Artinya apa? Ini adalah harga yang kita harus bayar kalau kita mau mengubah hati kita. Supaya hati kita seperti Kristus. Saya mau kesaksian, saudara. Saya sekeluarga, dari waktu ke waktu, kalau Sabtu atau hari Minggu, kita kumpul. Kita membahas firman, baca firman sama-sama. Ada pepujian dan penyembahan. Setelah itu, open forum. Semua orang boleh mengeluarkan isi hatinya. Jadi, saya kasih satu kejadian yang terus serang aja. Awalnya saya ini juga, aduh, enggak senang, saudara. Marah, saudara. Sharing sama putri saya. Putri saya yang nomor tiga ini, orangnya pinter dan paling vokal, saudara. Anak saya yang ketiga bilang, Papa, can you please when I talk, don't interrupt me. Apa itu? Jadi putri saya bilang, Papa, kalau saya ngomong, tolong jangan dipotong di tengah-tengah ya. Dia bilang, oke oke. Saya coba menjadi pendengar yang lebih baik. Saya enggak potong. Terus putri saya ngomong lagi unek-unek dia. Habis selesai ngomong undek-undeknya. Saya bilang, oh, kalau gitu mesti kayak begini. Kamu mesti lakukan itu. Dia marah lagi sama saya, saudara-saudara. Papa, I don't need your advice, katanya. Papa, saya enggak perlu nasihat kamu. Loh, tapi kamu maunya apa? Saya hanya mau kamu mendengarkan unek-unek saya. Jadi saya belajar, saudara, bahwa kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang baik, kita harus mempunyai hati yang mau mendengarkan, yang mau mensimpatik, bukan hati yang menggurui. Saya merasa sebagai ayah, saya lebih pengalaman, saya lebih mengerti, saya yang kasih tahu anak saya harus berbuat apa. Padahal bukan itu yang dimauin anak saya. Dia hanya mau saya ini, mau hati saya ini hanya mendengarkan dan simpatis, bersimpati dengan dia. Di kantor juga sama, saudara. Saya ini orang yang terus terang ajak, sebelum mengenal Tuhan, not a good character. Saya orang yang sombong, orang yang kalau ngomong itu pedes. Orang bilang mulut saya ini tajam. Jadi, tapi saya bertobat. Saya terus usaha. Sampai suatu hari saya mengambil keputusan, oke, saya mau merubah manajemen di perusahaan kita. Saya tidak mau lagi sebagai CEO dan sebagai owner. Saya hanya mau jadi grup. Artinya apa? Di tiap-tiap unit, saya ada CEO sendiri, supaya CEO dan board of director di tiap-tiap unit ini mempunyai kebebasan untuk memanajar perusahaannya. Karena kenapa? Karena kalau saya sebagai CEO, sebagai owner, saya yang memanajar day-to-day, tidak ada orang yang bisa ngomong tidak. Dan saya menjadi makin sombong, kalau sukses bukan karena tim, tapi karena saya. Jadi ini saya menjadi sombong, jadi akhirnya sudah saya bagi tugasnya ke masing-masing management. Artinya apa saudara? Saya pikir gampang, habis itu selesai. Oh tidak, masalah saya baru mulai. Kenapa? Jadi kalau ada anak buahnya yang tidak setuju sama saya, bagaimana? Saya harus, many cases, jadi banyak hal, saya harus ngalah, saya ikut dia. Kenapa? Karena kalau semua harus ngikut saya, kembali lagi, percuma. Apa yang tujuan saya, supaya bisa ada pembagian tugas, tidak akan berhasil. Jadi akhirnya apa saudara? Supaya hati kita bisa seperti Kristus, itu sama seperti Lukas 9 ayat 23. Setiap hari, kita harus menyangkal diri kita, dan memikul salib kita, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, menyunat hati, itu tidak mudah. Dan menyunat hati, itu artinya kita harus bayar harga, kita harus menyangkal diri kita, kita harus mengutamakan orang lain, supaya hati kita, karakter kita bisa diubahkan oleh Kristus. Karena tanpa kita mengambil keputusan ini, tanpa kita mempunyai tekad untuk berubah, Tuhan tidak bisa bekerja. Tapi kalau kita mau berubah, kita mau hati kita diubah Tuhan, kita mau menurut, menurut dan kooper dengan Tuhan, saya yakin, pasti hati kita akan diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita mempunyai hati yang cinta Tuhan, dan dijauhkan dari hati yang keras dan tegar tangguh kita. Amin saudara-saudara. Yang kedua, bagaimana supaya saya itu bisa ini, adalah kita ini, yang kedua adalah kita harus merubah, kita punya mindset saudara-saudara. Kenapa mindset kita harus dirubah? Sekarang ini sudah jamannya sosial media. Sekarang ini banyak orang yang addicted ke sosial media. Saya, ya termasuk istri saya saudara, kadang-kadang istri saya bangun tidur, bukannya good morning saya, bukan, ambil dulu handphone, ada berita apa hari ini. Itu bahaya saudara. Jadi benar, kalau kita tidak bisa merubah mindset kita, kita akan ditelen oleh sosial media ini saudara. Padahal Tuhan sudah tahu, ini akan kejadian ya. Bayangkan sekarang handphone makin hari makin murah. Semua orang bisa mendapatkan smartphone. Semua orang sekarang ini main whatsapp, main bibi, lihat internet. Akibatnya apa? Kita kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita kehilangan waktu untuk interaktif dengan sesama manusia. Kita kehilangan waktu untuk ngomong-ngomong dengan anak-anak kita, dengan istri kita. Sehingga meskipun tinggal satu rumah, kita ini sebagai stranger. Sebagai orang asing dengan satu dan lainnya. Kenapa? Karena sahabat kita adalah ini saudara. Bukan istri kita, bukan anak-anak kita. Bukan sesama saudara dalam Kristus. Tapi social media saudara. Itulah sebabnya Tuhan sudah mengingatkan kita 2000 tahun lalu. 2000 tahun lalu, di Roma 12 ayat 2, sudah diingatkan. Firman Tuhan mengatakan di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi artinya apa saudara? Kalau kita tidak men-transformasi mindset kita, kita tidak bisa hidup intim sepanjang hidup kita dengan Kristus. Jadi caranya bagaimana? Kita untuk men-transform mindset kita. Kita harus mendisiplinkan diri untuk membaca firman setiap hari. Merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan merubah mindset kita. Saudara-saudara, saya pun tiap hari kalau harus baca firman 15 menit, 20 menit, sambil berdoa 5-10 menit, tidak mudah saudara. Apalagi kita sibuk, apalagi pagi pun kita sudah harus lihat SMS atau email. Tapi mau tidak mau, saya sendiri harus mendisiplinkan diri. Hanya kalau kita mendisiplinkan diri, kita bisa merubah mindset kita. Sehingga puji Tuhan, artinya apa? Saya kadang-kadang orang komplain sama saya, Eh Har, gue whatsapp, lo kok setengah hari lo enggak jawab? Oh ya sorry, setengah hari gue enggak lihat handphone. Kalau tidak, lihat handphone setiap menit ini, ini menjadi suatu kebiasaan saudara, suatu kebutuhan malahan. Ini yang bahaya. Jadi kalau kita bisa di transform mindset kita, maka dalam menghadapi setiap masalah, tidak ada masalah. Dan setiap kali kita ditegor oleh Tuhan, kita akan dapat berubah. Kita mau menerima tegoran Tuhan. Bukannya malahan argue. Saya juga sebelum merubah mindset kita, kalau saya berbuat salah, saya ditegor Tuhan. Saya akan cari alasan. Ya Tuhan, tapi kan begini Tuhan, saya berbuat ini kan sebenarnya tidak jelek. Jadi artinya apa? Kalau kita ditegor, bukannya bertopat, tapi malahan berargumentasi dengan Tuhan, untuk menjustifikasi perbuatan kita. Nah inilah bedanya saudara, padahal kalau kita mau mentransformasi, kita bisa langsung bertopat. Saya ada satu kesaksian di tahun 2011, saya itu pergi ke Southern Front. Saya dirampok saudara, jadi paspor semua hilang. Waduh marah sekali saya waktu itu. Saya sampai komplain Tuhan, kenapa sih, kalau saya ini mengalami kejadian yang tidak mengenakan ini. Kan repot. Saya lagi traveling, kalau paspor hilang, saya harus ke KBRI, minta paspor baru, dan saya harus pulang, karena saya tidak bisa ke negara lain. Karena visanya semua hilang. Saya komplain. Sampai Tuhan mengingatkan, bahwa kamu ini sombong. supaya kamu ini bisa bertopat. Kok bisa Tuhan? Kenapa saya kok sombong? Terus Tuhan ingatkan. Ya betul juga. Tahun itu kita ada divestasi salah satu perusahaan kita, sehingga kita mendapatkan income, kita bisa membayar semua hutang-hutang kita, tapi bisnis kita tetap maju saudara-saudara. Jadi waktu saya holiday, sama istri saya, sama anak saya, saya harus bilang, waduh life is so good, life is so nice, life is fantastic. Ternyata, ngomong begitu itu sombong saudara. Jadi anggap, kita ini sudah sukses, sudah hebat, sudah nothing can go wrong. Makanya Tuhan izinkan saya dirampok, supaya saya bisa bertopat saudara. Tapi, kalau tidak bisa change mindset, pasti saya itu menggerutu dan komplain terus kepada Tuhan. jadi saya percaya saudara, kalau kita bisa mengubah hati kita, kita bisa mentransformasi mindset kita, maka firman Tuhan itu mengatakan ya, bahwa damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. di Filipi 4 ayat 7. Luar biasa enggak? Jadi dalam segala hal, susah atau senang, sakit atau sehat, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Maukah kita mengalami hal ini, saudara-saudara? Luar biasa. Saya ada satu joke, saudara. Kan setiap orang mau bahagia. I want happiness. I want happiness. Saya mau bahagia. Apa sih artinya itu, saudara? Kita kalau mencari kebahagiaan, kita tidak akan bisa menemukan. Kenapa? I, I, saya, aku, itu adalah hati. hati itu adalah keakuan kita, saudara. Itulah sebabnya Amsal juga mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya terpancar kehidupan. Jadi artinya, I, itu aku, hati. Want, mau, mau itu apa? Mau itu adalah desire. Keinginan, itu adalah mindset kita. Tapi kalau kita, keakuan kita, sudah kita serahkan kepada Kristus. Desire, kemauan kita, kita serahkan kepada Kristus. Sehingga yang hidup di dalam kita, hidup kita ini, bukan kita lagi, bukan selfish kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Maka, kita akan mendapatkan apa? Happiness. Jadi orang yang memiliki keakuan besar, apakah bisa happy? Tidak bisa. Karena disini kesinggung, kesitu marah, kesini merasa dilecehkan. Jadi akhirnya, tidak ada kebahagiaan. Di saya, saya mau ini, saya mau itu, saya tidak pernah puas. Bisakah kita happy? Tidak bisa. Jadi itu sebabnya, kalau kita, keakuan kita, kita serahkan kepada Kristus. Kemauan kita, kita serahkan kepada Kristus. Supaya kita melakukan kehendak Kristus dalam kehidupan kita. maka, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan kita akan mendapatkan yang namanya happiness itu, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara, walk humbly with God. Apa sih itu, walk humbly with God? God, saya tidak bisa lihat Tuhan, bagaimana saya bisa walk humbly with God? Yang pertama, kita harus belajar untuk menghargai orang lain. Tidak mudah, saudara. Kadang-kadang kita kalau lihat staff kita, aduh, kok bodoh ya? Sudah dikasih tahu lima kali, kok masih tidak mengerti-ngerti? Wah, itu sudah tidak humble itu, saudara. Saya bilang, itu orang yang, apa itu, istilahnya, membongkok, tapi di bukit, atau di panggung. Jadi saya kalau membongkok begini, saudara, saya masih lebih tinggi dari kalian. Jadi kita harus belajar menghargai orang lain. Saya pun juga masih struggle, saudara, terus terang. Tapi saya percaya, dengan kasih karunnya Tuhan, dan pertolongan roh kudus, pelan-pelan, saya mau berubah, saudara. Jadi menghargai orang lain. Kita harus mengutamakan orang lain, lebih dari kita. Makanya, kadang-kadang, kalau perusahaan kita, kita mendapat award, saudara. Selalu saya bilang, udah deh, direktur lain, atau kita punya GM lain saja yang ambil. Karena apa? Kalau kita terus, lama-lama kita keenaan. Wah, iya ya, saya hebat. Saya sendiri suka joking begini, saudara. Ya, saya ini berhasil karena anugerah Tuhan. Terus teman saya nyeletuk, iya, tapi kan lo pinter. Iya, lo kan banyak koneksi. Iya, lo kan punya banyak pengalaman. Nanti saya khawatir, kalau kita dipuji terus, terlalu enak, saudara. Lama-lama kita mikir, iya ya, karena saya pinter, Tuhan pakai saya. Padahal Alkitab bukan bilang begitu. Tuhan pakai orang, karena orang itu mau taat, mau nurut kepada Tuhan, bukan karena dia pinter, saudara. Makanya Tuhan bisa pakai, sampai keledai pun Tuhan bisa pakai, saudara-saudara. Kita harus bisa menerima kritik, kita menerima teguran, dan mau berubah, karena kritik atau teguran itu, saudara-saudara. Kita harus lebih banyak lagi mendengar, daripada memberi komentar. Apalagi kita menggosipkan orang lain. Saya belajar dari anak saya, saudara. Kalau dia ngomong apa, meskipun saya ngerti, jangan motong di tengah jalan. Kita harus tunggu sampai anak saya selesai bicara. Dan anak saya selesai bicara pun, saya enggak boleh kasih komentar, saudara. Saya harus tanya, oke, jadi lo maunya papa berbuat apa? Kamu mau papa berbuat apa? Bukannya langsung saya guru ini, lo mesti berbuat begini, begini, begini. Ya, itu saya harus menyangkal diri saya sendiri, saudara. Jangan sombong dan merasa tahu, merasa pinter ya. Kita harus lebih sabar, lebih sering mendengar ya, seperti di Yakubus. Kita harus lebih cepat mendengar dan lambat untuk marah. Dan orang Kristen maupun orang Kristen, saudara, ini yang susah. Saya sendiri juga masih berjuang. Kita jangan mudah menghakimi orang lain. Kita orang Indonesia ini suka gosip, suka menghakimi orang lain. Tapi kalau kita melakukan itu, we cannot be humble, work humbly with God. Kenapa, saudara-saudara? Kalau kita tidak bisa work humbly dengan sesama kita yang tiap hari kita ketemu, bagaimana kita bisa work humbly dengan Tuhan yang kita gak lihat? Yang kadang-kadang bilang, eh Tuhan gak ada, jadi saya bisa berbuat seenaknya sendiri. Jadi jangan, saudara. Kalau kita mau belajar work humbly with God, we have to learn. Kita harus belajar work humbly dengan manusia. Kalau kita bisa work humbly dengan manusia, kita pasti bisa work humbly dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan bagi saya, work humbly dengan Tuhan itu yang paling baik training bagi saya adalah keluarga. Kenapa, saudara? Keluarga itu is a, saya selalu bilang ke istri saya, pokoknya saya kalau di keluarga, is a thanksless ministry. Apa itu thanksless ministry? Ministri pelayanan yang tidak ada kata terima kasih, saudara. Adanya cuma lu salah. Lu ngomong lu sama kelakuan lu kok beda? Itu hati kita disunat, saudara. Jadi, kalau kita bisa belajar dari keluarga kita untuk work humbly, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, whatever, apa yang mereka lakukan, mereka katakan dengan semua kekuatan dan kekurangan mereka. Kita bisa mengasihi mereka. Itu kita belajar work humbly with God. Saya ada satu teman pendeta baik yang saya sering sharing, saya banyak belajar. Pendeta ini dari kota kecil. Ya, tapi luar biasa imannya dan pengetahuannya mengenai firman Tuhan. Dia selalu bilang, Har, saya tidak takut khotbah di depan puluhan ribu orang. Saya tidak takut khotbah di depan pendeta besar manapun. Saya tidak takut. Tapi saya grogi, kalau saya khotbah, istri saya duduk di depan saya. Karena kalau saya pulang, saya harus bertanggung jawab bahwa yang saya khotbahkan sama dengan yang saya lakukan. Jadi, saya percaya saudara-saudara. Jadi, untung istri saya tidak ikut hari ini ya. Jadi, kita kalau bisa work humbly dengan keluarga kita, kita pasti bisa work humbly dengan tempat kerja kita, maupun dengan sesama manusia kita. Saya percaya saudara-saudara, bahwa kalau kita bisa mengubah hati kita seperti Kristus, kita bisa men-transform mindset kita menjadi pikiran seperti pikiran Kristus. Kita bisa work humbly dengan sesama manusia supaya kita bisa work humbly with God. Saya percaya. Dan saya sudah menyaksikan sendiri. tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga kita bisa menikmati surga di dunia ini. Kita tidak perlu menikmati surga, tunggu mati dulu saudara. Tidak perlu. Tuhan menjanjikan surga kita itu ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita berjalan bersama dengan Kristus. Sehingga betul-betul hidup ini karena imam kepada anak Allah yang telah menyerahkan dirinya dan menyatakan dirinya kepada kita. Karena bersama roh kudus semua ini pasti bisa. Tuhan pasti akan menolong kita. Dan saya yakin kita akan diberkati. Kita akan sukses di dalam segala hal. Dan yang lebih penting bukan hanya sukses itu. Tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Mau saudara-saudara? Amin? Ya, amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi yuk buat Pak Haryanto yang sudah menjadi inspirasi buat kita. Pak Haryanto sebentar Pak ya. Kita ada sih tanya-tanya sebentar Pak. 15 menit boleh Pak? Karena saya lihat ini semuanya kepengen belajar sama Pak Haryanto lagi Pak. Baik, saya akan buka sesi untuk tanya-jawab. Kita punya waktu kurang lebih cuma 15 menit. Jadi kita akan lebih cepat kalau yang mau bertanya boleh Pak apa aja Pak ya? Bisnis terutama Pak ya? Bagaimana kita bangun bisnis Pak? Ini banyak anak-anak muda khususnya pengen belajar bagaimana bisa bangun bisnis dengan benar Pak. Ada yang mau tanya duluan? Satu di belakang mungkin? Ya. Pertanyaannya singkat dan padat jelas ya Pak ya? Nama dari chapter mana? Selamat pagi Pak Haryanto. Perkenalkan nama saya Ferry dari Bekasi Property Chapter. Pertanyaan saya Pak Haryanto yang saya kenalkan pertama berdirikan untuk AKR Land ya Pak ya? Oh AKR dulu Pak. Terus kemudian sekarang merambah ke bisnis property juga dan kebetulan kita juga ikut menjualkan untuk Galeri West Pak. Dan merambah juga ke Gresik ya Pak ya? Yang pertanyaan saya apakah visi ini waktu itu datangnya dari Tuhan atau bagaimana Pak? Kalau bisa tahu-tahu masuk ke dunia property. Dan kebetulan disambungkan dengan Galeri juga yang Bapak memang punya hobi di Galeri Pak. Terus kemudian yang kedua kira-kira apa yang akan ingin Bapak capai mungkin dalam 5-10 tahun ke depan di AKR Land sendiri Pak untuk perkembangannya. Itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih sudah melayani di sini. Terima kasih. Jadi sebenarnya bisnis property itu kejadiannya di tahun 2000. Jadi pada waktu itu ada seorang teman saya yang bilang eh Bali ini lagi bagus ini. Kenapa kita kok enggak mulai membangun hotel di Bali? Jadi tahun 2002 kita mulai mencari tanah dan akhirnya kita mendapatkan tanah untuk membangun di Nusa Dua. Novo Hotel, Nusa Dua Hotel di Bali. Nah setelah itu kita melihat bahwa Indonesia ini population growth-nya masih tinggi. Sehingga dimana akan rumah itu akan terus meningkat. Karena bagaimanapun juga kalau anaknya menikah pasti anaknya ingin tinggal pisah dengan orang tua. Nah itulah sebabnya kita mulai masuk ke bisnis property. Nah cuman kita sebagai pemain baru sulit bagi kita untuk bersaing dengan pemain-pemain yang lama. Nah itulah sebabnya tiap proyek kita selalu bawa dalam doa kita minta tuntunan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan itu sangat kreatif. Tuhan waktu menciptakan dunia ini adalah suatu kreatif yang luar biasa. Jadi saya percaya we have a creative God dan He can create sesuatu from nothing dari tidak ada apa-apa. Nah itu sebabnya saya banyak bawa dalam doa sehingga Tuhan memberikan hikmat. Jadi waktu di Bali kita membuat hotel yang kondotel. Jadi hotel apartment. Dan pada saat itu kita adalah yang pertama yang membuat apartment hotel yang dimanage oleh international brand. Sehingga itu menjadi sangat sukses. Karena saya juga diberi pengertian sama Tuhan di mana ada tourist destination yang besar. Apakah Hawaii, Gold Coast Southern France semua itu banyak hotel apartment. Tapi di Bali waktu itu belum ada. Yang kedua waktu kami menuju ke Manado kita juga diberi hikmat oleh Tuhan bahwa kalau kita hit to hit dengan pemain besar yang sudah ada kita pasti kalah. Jadi akhirnya kita mengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas maupun prestis dan harga daripada development kita. Tapi caranya bagaimana kita bangun hotel, kita bangun konvensi, kita bangun mal. Sehingga dengan begitu prestasi atau prestisnya ini menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan existing developer. Itu yang membuat kita juga bisa berhasil di Manado. Nah kalau yang digresik waktu itu karena kita melihat ada suatu kesempatan bahwa saya kan orang Surabaya, Tuhan beri hikmat, saya sebagai orang Surabaya, I have to do something for my town. Jadi waktu mendapat kesempatan untuk membangun integrated industri, pelabuhan dan perumahan, ini merupakan kontribusi sebagai putra daerah. Yang kedua juga saya diberi hikmat oleh Tuhan, bahwa Indonesia ini karena negara kepulauan dengan infrastruktur yang masih poor, sehingga logistik kos jadi mahal. Jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara logistik dan juga energi dan utility sehingga bisa menjadi kompetitif industri di Indonesia. Jadi setiap development itu kita bawa dalam doa supaya Tuhan bukakan apa sih yang bisa membuat kita ini bersaing. Karena di dalam bisnis, we have to justify our existence. Kita harus bisa menjustifikasi kenapa perusahaan saya bisa hidup, kenapa perusahaan saya bisa bersaing dengan perusahaan yang sudah ada atau perusahaan yang akan datang di kemudian hari. Kalau kita tidak bisa menjustifikasi itu, maka kita akan menghadapi persaingan yang hebat. Jadi itulah perlunya kita dekat dengan Tuhan untuk mendapatkan hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Saya pikir cukup jelas sebut tangan ya bawa jawaban yang sangat detail. Jadi kata kunci saya dapat doa dan hikmat itu yang paling penting. Ya, sehingga Tuhan memberi hikmat bagaimana perusahaan yang kita dirikan ini bersaing dengan perusahaan yang sudah ada ataupun yang akan datang. Sehingga kita tidak menghadapi persaingan yang hebat. Saya pikir ini relevansinya setuju Pak. Cocok dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haryanto pagi ini Pak. Ada tiga poin Pak. Yang pertama intim sama Tuhan. Itu paling penting. Ketika kita intim kita pasti punya hikmat dari Tuhan Pak. Yang kedua ubah mindset kita ya Pak. Ya, ubah hati, ubah mindset dan walk humbly with God dengan keluarga kita juga. Oke, yang kedua mungkin dari kedua wah ada ribuan orang katanya saya bingung gimana duluan ya. Oke, yang belakang yang wah luar biasa nih. Boleh langsung Pak nama dari Jakarta mana? Oke, selamat pagi. Nama saya Richard Wijaya Pak dari Terpelangi Jakarta. Saya mau bertanya Pak, setelah Bapak punya uang banyak, apa yang ingin Bapak lakukan? Karena saya sebetulnya sudah kenal Bapak lama. Terima kasih Pak. Luar biasa. Boleh langsung Pak, ini pertanyaannya memang tepuk tangan dulu ini. Biar makin panas Pak. Kalau ngomong soal uang semua udah langsung yang tadi tanyakan itu udah langsung bangun semua Pak, langsung Pak. Kembali lagi, Tuhan bukan lihat rupa, bukan lihat harta, bukan lihat kesuksesan kita. Jadi, apa yang saya harus lakukan adalah bagaimana saya bisa berguna bagi kerajaan Allah. Bagaimana saya bisa mengenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan bagaimana saya bisa melayani sesama untuk membawa mereka kepada Kristus. Ya itu saja target saya. Saya pikir itu yang paling penting ya. Kalau Brother Edward mungkin bagi ada Pak. Kalau uangnya banyak katanya mau beli private jet Pak, saya pengen ebing nanti. Ayo bro, nanya dong bro. Oke. Kepengen banget punya private jet nih kayaknya. Oke, lagi. Ini baru dua nih. Yang ketiga, yang ketiga, dari, yang dari Pak Ferihin mungkin. Pak Ferihin mau nanya? Waduh ini udah di ribuan orang nih. Waktu kita agak sempit. Eyo langsung saya putusin aja. Tadi sebelah sini udah ya. Gantian ya mungkin ya. Saya minta yang subscribe kiri. Nama dari chapter mana? Terima kasih. Nama saya Chandrafin. Saya dari Pontianak Pak. Terima kasih kepada Pak Haryanto ya. Ada dua pertanyaan untuk Bapak. pertama, itu bagaimana kiat-kiat Pak Haryanto di dalam mencari dan membina SDM yang bagus untuk pengembangan bisnis. Dan yang kedua, saya pengen tahu sebenarnya siapa yang berperanan paling besar dalam pengembangan bisnis. Bapak, apakah Bapak sendiri atau tim dari Pak Haryanto? Terima kasih. Memang Indonesia ini salah satu daripada kekurangan kita adalah sumber daya manusia yang handal. memang ini yang menjadi juga pergumulan kita ataupun challenge daripada grup kita. Tapi kembali lagi, saya belajar. Dulu saya kalau gak suka seseorang saya ganti, saya pecat, saya hire baru. Tapi ternyata setelah saya hire baru, belum tentu yang baru lebih bagus dari yang lama yang saya pecat. Jadi akhirnya apa? Ya, kita no choice. Maka itu mesti panjang sabar supaya kita bisa sama-sama mendidik dan mengetrain orang-orang kita supaya mereka bisa ini. Saya terus terangnya bersyukur, saya mempunyai top management yang cukup luar biasa, yang cukup capable, yang sangat capable, yang sangat loyal sehingga perusahaan kita bisa bertumbuh. Sekarang yang challenge kita adalah untuk yang middle and lower management. Ini yang memang menjadi struggle. dan keberhasilan kita di dalam grup bukan karena saya, bukan karena satu orang, tapi karena tim. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita tidak mungkin kita ini bisa sendirian. Saya selalu bilang, sekarang superhero saja sudah bukan sendirian ya. Avenger itu sudah rame-rame sekarang. Jadi, kita jangan mikir kita sukses karena satu orang. Ya, superhero saja sudah rame-rame. Jadi, kita perlu bekerja secara teamwork. Luar biasa ya, ini sangat jelas ya. Jadi, jangan lagi Superman, tapi super team ya. Makanya Superman masih sendirian. Baik. Dan saya bilang, Superman karena sibuk, dia sampai tidak keburu pakai celana dalam di luar, bukan di dalam. Baik. Karena waktu, saya kasih satu pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir. Siapa? Kok sudah pegang mic dulu? Luar biasa nih, dari mana ambil micnya nih? Baik. Ya udah. Ini, sebelum tanya, kalau ada yang mau pertanyaan lagi Pak, izin Pak, mungkin bisa kita tulis, kita boleh email ke Bapak ya Pak. Nanti kita bisa dibalas ke kita, nanti kita akan sampaikan. Oke, ini pertanyaan terakhir, tolong jelas, padat. Baik Pak. Ya, selamat pagi Pak. Nama saya Ronald Sumanjuntak, dari chapter, Al-Sutra 2, Tangerang. Pertanyaan saya singkat Pak, saya menarik dengan hati, mindset, atau mengharga orang lain. Bicara bisnis, formula apa yang jitu untuk memaksimalkan SWOT, strength, weakness, opportunity, beboot trade, di bisnis dalam firman Tuhan. Karena selama ini, saya sedang mencoba bisnis source and travel. Tapi, jujur, saya bicara masalah SWOT ini, tidak memaksimalkan dalam firman Tuhan. Terima kasih. Ya, saya rasa, kembali lagi, di dalam setiap partnership, kan saya selalu bilang bahwa, kita harus melakukan bagian kita, dan Tuhan pasti akan melakukan bagian Tuhan. Jadi, sebagai bagian kita, tetap kita harus membuat SWOT analysis, ya, tapi setelah itu kita belajar, kita doa, kita tanya Tuhan, kita minta hikmat, mana strength yang saya bisa lakukan, mana weakness yang saya harus improve, di mana opportunity yang saya bisa ambil, dan mana yang ini bukan bagian saya. Karena kalau kita seraka, semua opportunity mau kita ambil, kita pasti kejeblos sendiri. Tapi, kita perlu disening spirit, spirit yang bisa membedakan, mana yang dari Tuhan, mana yang ini adalah jebakan. Bahkan, ini bisa membuat kita jadi susah, Jadi, itu sebabnya, bagian kita tetap, kita harus membuat SWOT analysis, perencanaan, eksekusi, daripada strategi kita, terus memperbaiki lagi, kalau ada yang salah, mana yang perlu disempurnakan. Tetap itu harus dilakukan sebagai seorang pengusaha. Itu bagian kita. Bagian Tuhan, adalah yang membuat kita berhasil, atau beruntung, atau gagal. Bagian Tuhan, memberikan hikmat kepada kita, menuntun kita, supaya kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat, bukan langkah-langkah yang salah. Jadi, tetap buat SWOT itu, tapi SWOT itu, harus kita bawa ke dalam doa, ke dalam firman Tuhan, supaya Tuhan yang menentukan. Sehingga, kalau ada, bisnis yang tidak sesuai dengan firman, ya sudah, itu jangan dilakukan. Misalnya, wah, ada opportunity, buka panti pijet, misalnya ya, sesuai firman enggak itu? Nah, yaudah, jangan, itu sudah, lupain aja. Jadi, apapun yang kita lakukan, sesuaikan dengan firman Tuhan. Kalau enggak cocok, tinggalkan. Terima kasih ya Pak Haryanto. Sekali lagi, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, untuk Pak Haryanto. Dari Panitia, satu pertanyaan lagi, depan masih mau minta lagi, saya pikir sudah cukup ya. Satu lagi, depan juga mau minta, waduh, masih banyak angkat tangan Pak. Waktunya masih cukup? Masih lima menit. Satu kali lagi ya. Last one ini juga ada lagi depan. Oke, ini cuma satu pertanyaan aja ya. Ya, ini mewakili dari Yud, boleh ya? Dari Yud. Oke, dari anak muda ya. Ini yang terakhir, mohon maaf, nanti kalau yang belum kebagian, nanti dicatat aja, nanti kita akan email ke Pak Haryanto ya. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih banyak Pak Haryanto untuk sharingnya. Saya Jack Maulana dari chapter Tanjung Duren Pro, chapter anak-anak muda. Ini pertanyaan kita, saya rasa yang muda-muda juga pasti ingin tahu Pak. Jadi, anak-anak muda seperti kita, rata-rata sekarang di fase bisnisnya itu, antara masih kecil, atau bahkan baru mulai startup. Nah, pertanyaan saya sederhana Pak. Bapak kan pernah mulai dari kecil juga. Bagi kita-kita yang sumber dayanya terbatas, karyawan terbatas, waktu terbatas, tenaga terbatas, sebaiknya kita fokus di apa dulu Pak? Karena kita enggak bisa seperti perusahaan besar yang bisa handle semua hal sekaligus. Jadi, kita sebaiknya apa dulu Pak? Terima kasih. Kalau boleh, bisnisnya apa Pak? Kalau saya bergerak di pengolahan air limbah Pak. Jadi, kembali lagi, kalau memang seperti misalnya pengolahan air limbah, air limbah ya. Jadi, bagaimana kita bisa fokus ya, apa sih strength-nya sistem air limbah kita? Nah, kalau kita sudah tahu itu, kita lihat siapa sih kita punya potensial customer yang membutuhkan jasa pengolahan air limbah ini. Saya rasa dengan kita fokus ya, kembali lagi, itu vision kita diintensifkan, kita bisa berhasil. Sama seperti tadi Bapak yang mengenai travel ya, travel kan sudah banyak. Nah, sekarang kira-kira apa yang kita bisa membuat perusahaan travel kita ini berbeda? Karena sekarang ini yang menjadi threat daripada travel adalah internet Pak. Jadi, banyak orang sekarang sudah enggak beli melalui travel, tapi beli melalui internet. Jadi, bagaimana kita, bisnis kita ini bisa bersaing dengan travel.com, hotel.com, Expedia dan sebagainya. Termasuk masih ada yang namanya Vaya Tour, tour yang besar-besar ya. Jadi, bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Itulah sebabnya kita perlu hikmat, kita perlu tuntunan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah kreatif, Tuhan yang sangat kreatif. Jadi, bagaimana Tuhan bisa menuntun kita untuk mendapatkan kreatifitas sehingga bisnis kita ini bisa survive dan bisa berkembang. Itu sebabnya kita perlu work humbly with God, kita perlu mempunyai hati dan pikiran seperti Kristus supaya kita bisa melewati semua tantangan-tantangan. Dan untuk informasi saudara-saudara, tantangan itu bukan hanya waktu kita bisnis kecil ya. Bisnis tambah besar, tantangannya tambah banyak. Saya selalu bilang, kalau bisnis kecil, chances untuk bangkrut ya ada, tapi tidak sebesar bisnis yang besar. Bisnis besar itu chances bangkrut juga besar. Karena kenapa? Biaya sudah banyak, karyawan sudah ribuan, mungkin ada hutang perusahaan juga banyak. Sehingga waktu ada perubahan bisnis, kayak sekarang ini, kalau orang yang hutangnya dolar, itu bisa jatuhnya juga cepat. Jadi, tantangan bisnis kecil atau bisnis besar, semua itu sama. Makanya bisnis besar atau kecil perlu tuntunan Tuhan. Terima kasih.